Intro Weh, Halo Gamers Selamat datang lagi di Liga Game TV Dan balik sama gue Dimas tentunya Tapi kali ini gue sedikit Nah Akhirnya ada senengnya Juga sih ada enggaknya Karena apa? Karena Treasure Box kedua Dari The International 2016 Akhirnya keluar Kalian yang mungkin udah punya Apa tuh namanya? Compedium Mungkin kalian udah pada ngeliat ya Isinya kayak apa Cuman disini Liga Game pengen bikin Sneak peek Buat yang temen-temen pengen liat Kayak apa sih isinya Atau Treasure Box kedua ini Apa aja kita langsung liat aja kali disini ya Dan Ya gue juga pengen kasih tau Kalau kemarin-marin kan Gue sempet bikin Dimas road to level 1000 Compedium Tapi akhirnya gagal Karena Tidak mencukupi waktunya Dan segala macem hal Akhirnya cukup stuck di level 100 aja Compedium gue Jadi Kita langsung liat aja nih Ke dalam gamenya nih Guys Nah jadi ini adalah Compedium Box level 2 Ini ada Morphling Ada Rikimaru Dari yang paling awal dulu ya Dari yang paling awal adalah Windranger Kita bakal liat Hero Demonya Nah ini udah masuk ke gamenya Jadi pengen liat kayak apa Perubahannya dari skill Windranger dengan menggunakan Immortal yang baru di Immortal Treasure Box kedua Jadi Dia bakal kayak gini guys Kita pake refresh dulu ya Mana sih refreshnya on Kita liat Wuhh Keren banget Dia Kayak ada burungnya gitu Tuh Wih Gila Efeknya jadi keren banget Si Windranger nya nih Kalo skill 3 nya Gak ada lah ya Dia cuman Berarti cuman ininya doang Wuhh Sumpah itu keren banget Keren banget Keren banget Gue bakal liat Ujungnya kayak apa Kalo misalkan ada ini Oh iya bener Ada kayak burungnya gitu guys Berarti Windranger ini Boleh juga nih Tapi sayangnya Gue gak dapet Jadi gue bakal coba Langsung next Ke Immortal Treasure berikutnya Yaitu Dari Undying Kayak apa sih Undying ya Kita bakal liat nih Undying Undying Kita bakal liat Dia yang berubah Skill 2 Oh engga Skill 1 D.K nya ternyata Iya D.K nya yang berubah ya Disini Lalu liat nih Ada apa nih Berubahnya gimana Oh ada belatungnya Ada belatungnya Liat 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 Serius serius Ada belatungnya ini guys Ada belatungnya Kita refresh dulu deh Kita liat Tuh Ada tangan yang keluar Plus ada belatungnya dia Tuh ada tangannya Ada belatungnya Ya gak ngerubah apa-apa lagi ya Selain itu ya guys ya Tuh ada belatungnya Ijauh-ijauh gitu kan Oke Nothing special Dari Undying So yang next nya Kita punya siapa lagi nih Next nya ada Rikimaru Rikimaru ya Kita liat Rikimaru nya bakal Yang berbeda apa nih Ininya kah Oh Blinknya beda guys Nih nih Liat lagi ya Liat lagi ya Kita bakal liat Tuh Begitu dia Ada warnanya Keren juga nih Udah kayak Shinobi Dia di belakangnya Bawa-bawa pedang gitu kan Bawa-bawa pedang Just like Shinobi Keren juga nih Rikimaru nya Oke boleh lah Rikimaru nya Tapi berhubung Gue gak main Rikimaru Jadi ya Tidak terlalu berharap Punya Rikimaru Oke Buat selanjutnya Ada apa nih Habis Rikimaru tadi Ada Morphling Ini Morphling nya cocok banget Sama Immortal yang lama ya Yang waktu 2015 Yang apa sih namanya Ethral Blade nya Itu pas banget kayaknya Buat Ethral Blade Dan gue bakal liat nih Yang berubah ternyata Waveform nya Waveform nya bakal kayak apa nih Oh Oh dia mirip sama Ethral Blade Dia mirip sama Ethral Blade nih Efeknya Efek berubahnya Waktu dia Waveform Mirip Ethral Blade Saya bakal max level dulu Coba Yap betul banget Ini mirip sama Ethral Blade Jadi pas banget Di Apa Satuin sama item Ethral Blade Yang di tangannya Morphling Itu lah yang warna hijau Mirip soalnya warnanya Jadi ya boleh lah Gaben Bikinnya bagus sekali ini Dan Next nya ada Lich Bakal liat Lich nya Kayak apa disini Lich 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 Max level Trisfil udah Apa yang terjadi sama Lich Oh Efek after Dari menggunakan Ini Frost Blast nya Kita liat nih Di bawahnya Di ground nya Ada Efek kayak Beku gitu ya Oh gitu Oke Mana lagi Coba sekali lagi deh Coba sekali lagi Gak terlalu Ini sih Karena ya Pertama Gue gak terlalu suka main support Jadi mungkin gak terlalu Excite sama Efek dari Frost Blast nya Ini Biasa Keren sih Keren Cuman Gak Di gw ini gak kepake Jadi Oke next aja Leads nya Membosankan Ternyata Next nya ada Art Shaker Ini jadi Art Shaker Ada di tangan ya Entah ini Apa Efeknya Mungkin Softime nya gitu Ada di bawahnya Kayak avatar Kayak avatar gitu Beneran Sumpah deh Ini kayak avatar Tuh Oke kita coba beli Ini ya Apa namanya Max level Kalau beli gold tuh Yang mana ya Beli gold Oh beli gold tuh Udah ada ya Beli gold tuh Oke bentar Kita ke base Coba beli Beli sesuatu Mana sih Belinya kok gak bisa beli Bisa beli ya Ya pokoknya Efek totem nya tuh Jadi Tuh ada avatar nya gitu deh Ada avatar nya Keren banget Sumpahnya keren banget Coba pas mukulnya Kayak apa ya Pas mukulnya Soalnya kan efeknya Pasti beda Tuh kan keren Jadi Dia itu Nah Nih coba Kalau pake Ini ya Kan kalau pake Agandim itu kan Dia bisa loncat-loncat ya Kita lihat 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 Lagi lagi Oh gitu Jadi dia pas mendaratnya Baru kelihatan Totem nya ya Efek totem nya ya Boom Tuh Pas mukulnya juga jadi keren Jadi Bang gitu Keren 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 Pukul lagi Nah Oh gitu RCK nya boleh nih RCK nya boleh Dan Eh salah Oke Next nya kita punya Dari Mirana Mirana nya ini Ada di panahnya ya Gak tau nih Efeknya apa Max level Buy Agandim Scepter lagi Buy Agandim Kita lihat Efeknya apa nih Tuh Kok gak Oh Oh warnanya jadi bagus Kayak meteor gitu Jadinya Coba mana nih Kita coba Spawn enemy Axe ya Tuh Lagi Lagi Oke Boleh nih Boleh Boleh Panahnya berubah gak Enggak ya Oke fine Panahnya gak berubah Jadi Cuman star call nya Dia yang berubah Kalau Rikinya Maybe hampir sama ya Soalnya kan dia Cuman warnanya aja Jadi berubah Cuman kita lihat nih Bener gak Cuman warnanya doang Yang berubah Kan bener Warnanya jadi gold Warnanya jadi gold Guys Disini dia Si Rikimaru nya Cuman itu aja Perubahannya dari Rikimaru Cuman warna Si dia masuk ke Yang golden ya Nah yang terakhir Ini yang paling keren sih Kalian menurut gue Invoker nya Oke fine Apa kabar Invoker Max level Tep 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 Oke nah ini Defending Blast gue Dapet Defending Blast nih guys Katanya Defending Blast nya Bakal keren banget Kalau dia udah level 25 So here we go 1 2 Oh Warnanya bukan putih lagi Jadi hitam Terus ada kayak mantra mantra nya gitu Setelah ada ininya Wah keren banget Keren banget Keren banget Ini keren banget Invoker nya Sumpah Keren banget Invoker nya Gak nyesel Beli kompedium Cuman sayangnya Nyeselnya kalau misalkan Udah buka treasure Tapi masih gak dapet juga Ya itu doang Nyeselnya Kolehnya Meteor nya berubah gak Defending Blast Enggak Close Wall Enggak ada berubah Meteor Enggak ada yang berubah juga Nice Wall Enggak berubah juga Oke jadi mungkin yang berubah cuman Defending Blast nya mungkin Oh Ya jadi ada ininya Apa Efek mantra mantra nya gitu Keren banget sumpah Ini keren banget Eh Oke di Apa namanya IMP Blast nya gak ada yang berubah Ya paling cuman itu ya Yang berubah ya Oke Yaudah Itu yang bisa Dilihat dari Treasure Box yang baru Dan Dimas dapet apa sih Dimas dapet apa sih Kalo misalkan Ditanya dapet apa Dimas dapetnya yang Shadow Mesh Curate Yang punyanya Ricky Maru Tadi satu Dan bracer sama Bracer nya si Earthshaker tadi Jadi ya Ada satu sih yang kepake ya Gak main Ricky sebenernya Cuman Kalo Earthshaker Masih suka pake lah Masih suka main sendiri gitu Pake Earthshaker Gak masalah lah Pake Earthshaker gitu Main public gitu ya Nah itu dia guys Yang bisa dikasih dari Sneak Pick Immortal Treasure kedua Dari The International 2016 Kalian dapet apa Kalian boleh komen di bawah Bagusan yang mana Atau Kayaknya udah Udah pada tau sih Yang bagus yang mana ya Cuman Infoker kayaknya yang bagus Soalnya warnanya berubah Terus spell nya tuh jadi Jadi bagus gitu Terus apa namanya Dia tuh satu set Kayak waktu The International 2015 Satu set buat Night Stalker Itu immortalnya Semua immortal Dan satu set Itu keren banget Dan kali ini Yang satu set nya lagi Dari Infoker Thank you Gbenewal Thank you Ya akhir kata gue Dimas Dan temen-temen disini Yang sudah melihat ini Komen tundur diri dulu Sampai ketemu di video-video berikutnya Stay tune di Liga Game TV Bye bye guys Bye bye guys